Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera di-audit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga di-audit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPB Dewan Kehormatan Penelenggara Pemilu untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah. Ketiga, menuntut agar seluruh jajaran Kru Ahir Al-Fatihah Salam Rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A.A. dalam channel Tandatanya Politik semakin gila semakin asik Saya terkejut bro, Partai Umat tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu 2024 Kok bisa gitu ya? Partai Umat yang dipimpin oleh Amin Rais Yang notabene katanya Bapak reformasi Yang sudah berganti menjadi Bapak Provokasi Sampai tidak bisa melengkapi prosedur persyaratan keikut sertaan dalam pemilu Memangnya kurang dana Memangnya kurang penuhku Ya kalau kurang dana dan kurang penuhku memang wajah Uang rakyat sudah cerdas kok Bisa membedakan mana bajingan, mana pahlawan, bisa membedakan mana tai ayam, mana ubur ayam Ya harusnya kalau sudah tidak lulus ya sudah Tidak usah bikin kegaduhan Dengan pitnah KPU, pitnah pemerintah Pemerintah juga Partai Umat Dengan melihat gini Saya berasumsi Saya berasumsi Bahwa Partai Umat ini Adalah cuma Pogodohan Pantasnya bukan Partai Umat kalau gini Partai Kumat Ya dalam berbagai aspek Dalam berbagai bidang Atau kegiatan atau perlombaan Yang namanya prosedur itu memang harus dipenuhi Mau ikut apapun yang namanya prosedur itu harus dipenuhi Kalau tidak memenuhi syarat Ya legowo dong Jangan caci sana, caci sini, caci KPU, caci pemerintah Bikin pitnah sama KPU, bikin pitnah sama pemerintah Ah cemen loh Bapak ibu hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air Yang mungkin ini bisa disebut sebagai karma dari Ahok juga Bisa disebut sebagai azab dari Tuhan juga Karena kata Allah itu kan Semua orang-orang jahat, orang munafik Kayak Amin Rais dan kawan-kawan ini Sekarang itu sedang dikalahkan, dihancurkan oleh Allah Karena memang mereka itu Agamanya cuma cangkang, cuma tipuan Bikin partai-partai umat Umat mana? Umat setan, umat iblis, umat generwok, umat tuyul Gak jelas itu partai umat Umat yang mana? Sesuatu yang tidak jelas Maka itu sesuatu hal yang disukai oleh setan Di partai umat Umat mana? Gak jelas Arti ini bukan partai umat Partai setan Karena segala sebetulnya tidak jelas Ya kalau sudah gini kita bisa Kita melihatlah Kapabilitas, kualitas Dari Amin Rais dan partai umatnya Dan kita bisa menyimpulkan mereka-mereka Cuma provokator Amin Rais tidak pantas disebut Bapak bangsa partai umat Tidak pantas Untuk dijadikan partai Seharusnya kan kalau misalkan persyaratan Harus dipenuhi dalam jika waktu tertentu Segera Bukan bikin gaduan disana-sini Ingin didengar oleh pemerintah Mendapatkan keringanan Mencari kualitas Dengan cara-cara yang picik Munafik, licik Cara yang dilakukan oleh Amin Rais Dan partai umat ini Ya cara-cara yang licik Dicik, munafik Dan saya harap KPU Gak usah tanggapi lah Kalau sudah tidak lulus Ya sudah tidak lulus Gak usah dikasih Negoisasi Gak usah dikasih waktu lagi Sudah Tegas saja Kalau lembek Orang-orang kayak Amin Rais Dan kawan-kawan ini Nanti ujung-ujung ini nginjak kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!